Oke hello everyone, balik lagi sama gue di channel Nurjaya Monolight Oke, jadi sebenernya gue tuh pengen banget gitu loh, gue nampil di youtube gue gitu Tapi karena kamera gue gak mendukung, gue kayak gini aja gak apa-apa Yang penting gue ngasih tau sesuatu buat kalian Jadi buat tadi temen gue udah nanya kayak gimana sih kita tuh upload jurnal itu kayak gimana, seperti apa gitu ya Nah ini gue mau kasih tauin ke kalian gimana cara upload jurnal ke situs Sinta atau jurnalnya Indonesia Pertama-tama kita masuk dulu ke Nah kita masuk dulu ke Nah disini itu ada beberapa pilihan Nah pilihan disini ada nomor, lalu ada jurnal name, lalu ada impact, highest index, citation, high index, dan citation Gue gak bisa jelasin ini apa-apa maksudnya, intinya tuh disini Kalau kalian mau upload jurnal atau upload tulisan kalian ke dalam jurnal Kalian harus perhatikan terlebih dahulu kayak tema kalian itu apa, kalian tuh ngangkat tema yang apa Nah baru kalian cari jurnal yang menurut kalian relate gitu sama jurnal kalian Misal disini Gajah Mada International Journal of Business Jadi ini tentang bisnis, jadi kalian upload tentang bisnis Nah misal gue ya, gue kan tadi ini ada tugas petroleum Jadi gue upload jurnal petro Nah ini ketemu, misal ini jurnal, oh iya Sebelum gue lebih lanjut, gue jelasin dulu Di jurnal itu ada istilah S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 Apa itu maksudnya? Jadi semakin kecil, misal S1 itu semakin tinggi indeksnya Kayak penilainya itu semakin tinggi gitu Semakin ke S6 itu semakin rendah indeksnya Jadi buat kalian yang pemula-pemula Kalian bisa mulai di S6, S5, S4 dulu Tapi kemarin gue alhamdulillah pertama kali submit jurnal itu bisa diterima di S4 Nah oke, ini kita masuk ke petro, jurnal namanya petro, jurnal ilmiah teknik perminyakan Masuk ke jurnalnya Nah kalau kalian ngeklik jurnalnya itu pasti ada tampilan seperti ini Ini jurnalnya, cover jurnalnya seperti ini Lalu disini ada judul-judul dari jurnal yang sudah masuk di jurnal Ini di jurnal petro, jurnal ilmiah teknik perminyakan Nah disini itu ada judulnya Lalu disini ada website dan editor Nah buat kalian yang mau submit itu langsung saja masuk ke bagian website-nya Oke kita masuk ke bagian website Kesini kita klik dulu Kita masuk ke sini Nah sebelum kalian mulai Atau apa kalian registrasi Gue saranin buat kalian buat baca outer guideline dulu Kalian usahin baca outer guideline dulu Kenapa? Karena takutnya Biar kalian tuh tulisannya udah sesuai gitu Sama format yang diinginkan dari jurnalnya ini Misalkan Ini judulnya seperti apa formatnya Nah lalu abstraknya seperti apa Keterangan abstraknya itu isinya apa aja Nah lalu isinya ada introductionnya seperti apa Isinya apa aja kayak gitu Metodologinya juga result and discussion Lalu ada conclusion and acknowledgement Jadi kalian itu baca dulu ini Biar tulisan kalian itu sudah sesuai sama yang diinginkan si pemilik jurnal gitu Nah setelah itu setelah kalian udah baca ini Ternyata oh tulisan gue nih cocok nih buat masuk ke jurnal ini gitu loh Kalian langsung aja disini Register Langsung register Kalian disini langsung register Oke tunggu sebentar Nah disini kalian isi semua username, password, repeat password solution, first name, middle name, last name, initials, gender, affiliation Nah dan lain sebagainya gitu ya Nah disini ada hal yang membingungkan lagi Orchid ID Apa itu Orchid ID? Jadi Orchid ID itu Nah Orchid ID itu Dan kepanjangan open researcher dan kontributor ID merupakan sebuah pengenal Unik untuk para penulis artikel ilmiah atau para akademisi Serupa dengan digital object identifier yang digunakan untuk mengenali objek-objek digital di dunia Jadi ini tuh identitas penulis gitu Identitas kalian ketika menulis sebuah jurnal gitu Jadi ketika kalian nulis jurnal di mana-mana Berapapun kalian tetap Orchidnya itu satu Orchid IDnya satu Gimana cara dapetnya? Kalian klik ini The Orchid registry Masuk ke sini Nah habis itu Habis itu kalian registrasi di sini Registrasi Orchid kalian Nah ini ya Di atas ini pojok kanan atas Sign in or register Kalian klik Kalau misalkan kalian belum dapet ini Ini akun gue Udah ada akunnya Kalian tinggal register now Di sini ya Register now Kalian kalau belum punya akun Kalian di sini register now Di sini kalian klik first namenya siapa Lalu last namenya siapa Primary email Lalu confirm Confirm primary email Dan terakhir itu ada additional email atau optional Jadi kali ini bisa diisi atau tidak ya Karena di sini tulisinya optional Setelah ini apa? Di sini ada security and notification Jadi setelah kalian mengisi ini semua Kalian dimintai untuk Memberikan paspor dari akun Orchid kalian Nah setelah itu Kalian akan dapat email Di email kalian Setelah dapat email Kalian konfirmasi di tahap ketiga itu Visibility and terms Setelah itu akan muncul deh Akun 16 digit Orchid kalian Nah setelah muncul Kalian masukin saja di sini Orchid ID nya Terus url Pond Fax mailing address Terus sampai register is Nah abis itu klik registrasi deh Setelah itu kalian submit jurnalnya Ke jurnal yang Nama jurnal yang kalian inginkan Nah simple banget kan Buat upload ke jurnal Gimana kalau misalkan Topik kalian terkait dengan Ekonomi gitu Kalian tinggal Cari aja di Sinta tadi gitu Terkait dengan ekonomi Ntar gue Cek lagi ya Kita masuk ke Sinta Nanti gue taruhin linknya Di description box Misal kalian tentang ekonomi gitu ya Tinggal cari aja kalian ekonomi Ada disini Research result form Search for result for economy Jadi disini udah ada diketemu Buletin ekonomi moneter dan perbankan Jurnal agroekonomi Jurnal penelitian agroekonomi Dan lain sebagainya Pokoknya banyak banget jurnal di Indonesia itu Tinggal kalian pilih aja Mau submit ke jurnal yang mana Kalau misalkan dari Matematik Matematika Nah Tinggal submit aja Tinggal submit ke sini-sini pokoknya Oke deh itu Sedikit informasi dari gue Terkait dengan Bagaimana caranya Submit jurnal itu Oke deh sekian dari gue Thank you udah nonton Bye